Dikutip dari oto.com Trinity Uranus RS, skutip listrik asal Jerman punya visual mirip dengan KYC ini 150 Trinity merilis Uranus generasi terbaru dengan identitas RS di belakangnya. Skuter listrik hanya dari startup mobilitas listrik asal Jerman ini dengan cepat mendapatkan popularitas. Itu berkat biaya operasional rendah, hampir tanpa perawatan, dan insentif pemerintah terhadap kendaraan tanpa emisi. Namun bila bicara dan sisi visual, Uranus RS punya wujud serupa dengan KYC ini 150 yang baru dijual di Indonesia. Brand Trinity mungkin masih menjadi nama merk sepeda motor yang cukup pasir di pasar global. Walau demikian, merk asal Jerman ini telah mengembangkan produk-produk 2 berkualitas tinggi. Hadirnya Uranus RS menjadi bukti keseliusan mereka dalam meyongsong kendaraan masa depan. Kebenarnya model ini merupakan hasil pengembangan dari Uranus generasi sebelumnya. Ia merupakan skuter bertenaga listrik murni. Walau harganya jauh lebih mahal dibanding skuter pembakaran internal tradisional, Uranus RS adalah bukti bahwa teknologi skuter powertrain listrik terus meningkat, dan menjadi lebih mudah diakses oleh hal layak yang lebih luas. Uranus RS Trinity ditenagai oleh motor listrik DC Brushless dengan augun daya puncak 11 kW. Dirinya mampu mencapai kecepatan tertinggi 110 km per jam atau 68 mil per jam dalam kode sport. Boleh dibilang jauh lebih cepat daripada skuter listrik lainnya di pasar. Skuter listrik tersebut dibekali 2 unit baterai litium 72 V32A. Membuatnya bisa berpergian sejauh 60 mil atau setara 96 km dalam kondisi baterai terisi penuh. Selain itu, ECU telah diprogram untuk mengoptimalkan kinerja baterai tergantung pada gaya berkendara. Untuk memastikan daya tahan baterai yang maksimal, meskipun kecepatan tertingginya relatif tinggi, Trinity Uranus RS dikategorikan sebagai skuter listrik A1. Dan dapat dikendarai oleh siapa saja yang memegang SIM dengan ekstensi B196. Untuk menawarkan dan bahkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, Uranus RS hadir dengan tiga mode berkendara. Masing-masing dibatasi dengan kecepatan tertinggi. Untuk perjalanan dalam kota, mode ECO membatasi kecepatan tertinggi 55 km per jam. Bila menuju luar kota dengan mode standar maka kecepatannya dibatasi hingga 80 km per jam. Dan paling tinggi mode sport.